Assalamualaikum, jumpa lagi di channelnya aku Isma Nyahira Di video kali ini tipsnya adalah Cara mengencangkan wajah Dan juga bisa membantu mengatasi Masalah kulit kusam, Terutan, dan juga Masalah roda hitam atau Flek-flek hitam di wajah Untuk bahannya teman-teman Di sini aku menggunakan Satu buah pare Di sini siapkan pare Yang masih muda atau yang Masih segar seperti ini Kemudian sebelumnya Jangan lupa dicuci Setelah itu potong menjadi Beberapa bagian Dan sebelum Melanjutkan nonton videonya, jangan lupa Support channel ini, biar channelnya Makin rame dan juga tambah maju Setelah dibuang biginya Kemudian kita haluskan Caranya bisa Diblender ataupun diparut Seperti ini Manfaat pare untuk kulit Ternyata sangat banyak Di antaranya bisa membantu Mengurangi masalah Penuaan dini Kemudian juga bisa menghilangkan Kulit kusam Serta membuat kulit menjadi Lebih glowing Kemudian untuk teman-teman Yang mempunyai masalah Noda-noda hitam Atau full flag hitam Bisa dengan menggunakan Bahan yang satu ini Terima kasih telah menonton! Setelah pare-nya diparut Kemudian kita tinggal Saring Nah disini yang akan kita ambil adalah Air perasan dari buah pare-nya Dan ini hasilnya teman-teman Setelah itu kita akan tambahkan Dengan tepung beras Gunakan aja sekitar 2 sendok makan Lalu setelah itu kita campurkan Atau aduk-aduk kedua bahan ini Hingga benar-benar tercampur rata Nah disini aku akan buat Bahan ini menjadi bedak dingin Nah jadi setelah kedua bahan ini Kita tambahkan dengan minyak jaitun Gunakan minyak jaitunnya Kira-kira 1 sendok makan Kemudian kita campurkan lagi Nah setelah itu Diamkan dulu sekitar 30 menit Biar minyak jaitunnya Menyerap pada bahan sebelumnya Setelah 30 menit Ini adonannya sudah Sedikit mengembang Kemudian kita tinggal Buatkan Bulatan-bulatan kecil Seperti ini Nah untuk cara ini teman-teman Bisa lebih awet Dalam penggunaannya Nah teman-teman bisa buat Bedak dingin ini Sebanyak-banyaknya Nah setelah dibuatkan seperti ini Kemudian teman-teman Jangan lupa Dipanaskan Atau diangin-anginkan juga boleh Sampai bedak dingin ini Menjadi kering Nah nanti Kalau misalkan teman-teman Mau pakai masker Tinggal ambil Beberapa butir bedak dinginnya Kemudian Tinggal tambahkan air mawar Atau larutkan Setelah itu Baru boleh digunakan Sebagai masker Nah jadi itu ya teman-teman Cara membuat bedak dingin Yang sederhana Yang bisa teman-teman Praktekan di rumah Semoga bermanfaat Dan untuk bahan ini Teman-teman Bisa membantu Mencerahkan wajah Membuat wajah menjadi Lebih glowing Mengencangkan juga Serta juga bisa Mengurangi masalah Plek ataupun Noda hitam di wajah Nah jadi itu ya teman-teman Tips kali ini Semoga bermanfaat Terima kasih Yang sudah menonton Dan yang sudah support channelnya Sampai ketemu di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton